Di rumah kumu inilah Fanny beserta empat saudaranya tinggal. Rumah ini merupakan warisan dari orang tuanya yang telah lebih dulu dipanggil sang pencipta. Rumah yang terbuat dari bata dan sudah rapuh ini menjadi tempat bernaung bagi keluarganya. Kondisi hidup Fanny dan keluarganya sangat memprihatinkan, karena Fanny hanya menggantungkan hidup dari kakaknya yang bekerja sebagai buruh cuci yang memiliki penghasilan sebesar 150 ribu rupiah per minggu. Beban hidup Fanny dan penghuni rumah tua ini semakin berat, karena rumah yang kini menjadi tempat bernaung Fanny Dahliah dan saudaranya yang masih duduk di bangku sekolah dasar terus menjadi rebutan warisan oleh pihak keluarga. Fanny yang belum mendapatkan kerja hingga saat ini kebingungan harus berbuat apa. Sementara mencari pekerjaan sangat sulit, terlebih saat ini dirinya tengah mengandung. Mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk meringankan beban hidup keluarganya. Hingga saat ini, Ia baru mendapatkan bantuan sembako saja. Ia berharap bisa mendapatkan pekerjaan ataupun bantuan dari pemerintah setempat. Ariel Maranus dan Noki Andrianto melaporkan dari Kota Serang.